Layanlah baik macam mana sekalipun Kalau dia nak pijak kita, dia akan pijak Layan strip pula, dia lari Boleh dihatkan selepas waktu bekerja Iyalah, kalau dipegang masa bekerja phone-nya ini Yang anda malah nggak fokus ngurusin anak ya Main handphone, main whatsapp, play google, play tiktok, apalah ya Jadi mungkin lebih baiknya memang digunakan ketika masa selepas bekerja Walaupun ketika selepas bekerja, seperti yang saya katakan tadi ya Abang dimana, saya sudah selesai bekerja nih Saya off day nih, abang kesini yuk Saya lagi menggatel nih, saya tengah kangen dengan abang Abang, banglah, abang nepal Yo what's up re, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai re, ya bertemu lagi ada saya disini Wah lonjong salam, lonjong Hiya, hiya, hiya Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat re, ya Amin ya, roh malah alamin Oke re, tanpa membangun masa ya Jadi, seperti yang kalian ketahui di video saya sebelumnya ya Saya semuanya membahas salah satu inventor dari Malaysia ya Dokter Sai Sasril ini ya Dia mengalami ada kejadian yang kurang menyenangkan lah ya Dengan para mate-mate-nya ini ya Mate dari Indonesia dan juga mate dari Filipin ya Dan ini ada upload video terbaru ya Oke, wah ini agak ngeri nih geng ya Tapi betul lah apa yang dikatakan oleh dokter Sai ini geng ya Kalau dia nak pijak kita, dia akan pijak Meskipun kita sudah baik, ya kan Jadi, itulah Susah juga geng ya Kalau ada kes-kes seperti ini ya Orang yang niat kerja Totalitas ya Niat lillahi ta'ala Untuk bekerja, untuk keluarga di kampung ya Harus dirusak dengan individu-individu yang seperti ini geng ya Aduh, sangat disayangkan sih ya Oke re, semuanya kita mau live video ini Seperti biasanya ya, hanya sekedar mengingatkan tukang-kukang yang mungkin belum sholat Tapi ya, jangan lupa sholat dulu ya So, kita akan mulai geng ya Seperti apa video dari dokter Sai ini geng ya Sama ada yang komen cakap Saya baik sangat dengan mate saya Mesej cerita yang mate dari Filipina dan mate dari Indonesia Berbeza polisinya Saya ambil mate Filipina April 2023 And mate Filipina ada beberapa terms and conditions Yang kita sebagai majikan wajib patuhi Antaranya pertama Gaji minimum wajib RM1,800 sebulan Kedua, mereka wajib ada satu hari off day dalam seminggu Yang kalau kita nak dia kerja masuk off day Kita kena bayar RM70 per day Wow, ini menarik ya Satu minggu itu ada off day geng ya, satu hari Dan ketika off day pun ya Per day-nya ini dibayar juga geng RM70 Wah, kan lumayan geng ya Ketiga, phone wajib diberikan kepada mereka Untuk mereka pegang Cuma penggunaan phone boleh dihadkan selepas waktu bekerja Dan yang keempat, mereka wajib dapat 8 jam rehat yang berterusan Saya ambil mate Indonesia March 2024 And mate Indonesia selalunya phone dipegang majikan Tidak ada off day Gaji minimum RM1,500 sebulan Jadi bila mate Indonesia saya start kerja Takkan saya tak bagi dia pegang phone When mate Filipina saya pegang phone And takkan mate Indonesia saya tak ada off day Bila mate Filipina saya ada off day Tang gaji Mate Indonesia saya dapat tahu Daripada resit transfer yang gaji mate Filipina saya Lebih daripada dia Dan dia minta lebih Tapi kami tak turuti Jadi when you have two helpers of different countries With different policies Mestilah kita kena ikut yang mana yang lebih human Yakni, mate Indonesia ikut polisi mate Filipina And kenapa saya tak ambil mate Filipina seorang lagi Instead of ambil mate Indonesia Mate Filipina yang fresh Dan masuk ikut cara halal through agency Ambil masa hampir 6 bulan Sebab rata-rata mate Filipina beragama Christian And for a Christian to work for a Muslim employers Requires documentation yang detailed And scrutinization yang lama by immigration And masa tu saya nak mate dengan cepat Jadi saya opt for mate Indonesia Plus saya fikir Kalau ada language barrier sesama mereka Mungkin mereka tak lagi panjang akal But I was wrong In a nutshell kejadian ni bukan salah agency Bukan salah kewarganegaraan Tapi salah individu itu sendiri Nah itu geng ya Seperti yang saya katakan Dari kemarin saya buat video Sampai ini sekarang saya buat video lagi ya Bukan salah warganegara Bukan salah kenegaraan Itu adalah salah individu itu sendiri geng ya Karena saya pun tahu juga lah ya Ramai orang Indonesia disana Yang kerjanya itu sangat totalitas ya Lillahi ta'ala ingin mencari rezeki yang halal Untuk keluarga mereka di kampung ya Harus dirusak dengan Sesetengah individu dari Indonesia Tapi rame juga orang Indonesia yang berbuat Kadang ini agak ngawur juga geng ya Di negara orang ya Satu contohnya adalah Mbak-mbak ini ya Sebagai pembantu helper mate ya Kerja di bapak dokter saya Sasrili ni geng ya Itulah Layanlah baik macam mana sekalipun Kalau dia nak pijak kita Dia akan pijak Layan strip pula Dia lari Jadi sekiranya anda ada helper yang baik Itu rezeki anda And appreciate them well And adakah saya serik Tak nak pakai helper selepas ni Tidak Sebab dengan jadual pekerjaan saya yang tak menentu I need to have a stay in helper Cuma lesson learn Saya akan lebih berhati kau-kau-kau selepas ni Mate Filipina masih dengan saya Sebab sebelum kehadiran mate Indonesia Dia tak pernah keluar langsung sepanjang off day dia Cuma bila mate Indonesia masuk Dia mungkin peer pressure sikit Moga kisah saya dan keluarga Menjadi iktibar kepada anda semua di luar sana To always be vigilant kepada pembantu rumah kita Berarti kesimpulannya ya Mate yang dari Indonesia itu agak problem berarti geng ya Karena setelah saya mendengar video ini Mate yang Filipina itu yang agak lama ya Baru mate Indonesia itu masuk ya Waduh ini berarti Hmm ya ya Mate Indonesia ini mastermind ini geng ya Jadi kurang enak apa lagi coba Kurang enak apa lagi Bekerja di rumah dokter C ini geng ya Dapat off day Ya kan Boleh pegang phone Ketika lepas selesai kerja lah ya Kalau kerja pegang phone Ya gimana kan Gak fokus kerjanya ya Ini dikasih duit ketika Hari libur hari cuti ya Itu pun 70 ringgit kan lumayan geng ya Bisa pegang phone juga ya Ya walaupun nanti ujung-ujungnya Abang gimana abang? Abang bang lah Abang Nepal ada dimana? Oh saya sekarang ada di Gede kopi Jom-jom kesini yuk kita Kita ketemuan yuk Saya kangen nih Saya kangen dengan pelukan abang Ya walaupun digunakan seperti itu Tapi seidaknya Kerjaannya sudah selesai kan Ya gak masalah Ya kan Begitu Dan lagi Antaranya pertama Gaji minimum wajib 1.800 ringgit sebulan geng Coba sebentar ya Aku kurskan ke rupiah nih ya Aku pun tertanya-tanya lah ya Berapa 1.800 ringgit Malaysia Bila dikurskan ke rupiah Aku pun juga tertanya-tanya lah geng 1.800 Oke Gaji seorang Mate Helper Pembantu Di Malaysia geng ya Ini menurut versi dari Dr. C Yaitu 6.400.000 geng Wow Jarang-jarang ini ya Pembantu Bayarannya segini di Indonesia itu Mahal juga geng 6.400.000 itu Makan Ikut dengan dokter Ya kan Tidur pun juga otomatis lah ya Tempat tidur pun otomatis Akan ikut dengan dokter juga Nah 6.400.000 geng Itu kan lumayan geng ya Luar biasa ini ya Oke Next Lalu Selain gaji minimum Ya Nah ini kedua Mereka ini wajib ada Satu hari off day Satu hari off day Dalam seminggu geng Itu kan Lumayan geng ya Yang kalau kita nak dia kerja Masa off day Ya Kita kena bayar 70 ringgit Ya Per day Jadi setiap kali mereka Cuti ya Satu minggu Satu kali cuti geng ya Mereka dapat Gaji 70 ringgit Nah 70 ringgit Bila dikonversikan Ke rupiah geng ya Dapat 249.000 rupiah Itu buat beli bakso Dapat berapa ya itu Kalau di Indonesia Banyak juga geng itu geng ya Nah Ketiga Phone Wajib diberikan kepada mereka Phone Ya Untuk mereka pegang Cuma penggunaan phone nya ini Boleh dihadkan Selepas waktu bekerja Ya iyalah Kalau Dipegang masa bekerja Phone nya ini Yang anda malah gak fokus Ngurusin anak ya Main handphone Main whatsapp Play google Play tiktok Apalah ya Jadi mungkin Lebih baiknya memang Digunakan ketika Masa selepas bekerja Ya Walaupun ketika selepas bekerja Seperti yang saya katakan tadi ya Abang gimana Itu sudah selesai bekerja nih Saya off day nih Abang kesini yuk Saya lagi menggatel nih Saya pernah Kangen dengan abang Abang Bang lah Abang Nepal Nah Siapa tau ya Kan Itu geng ya Komentar komentar kemarin tuh Katanya Bang lah Dan juga Nepal itu Bawangnya besar Bawang maksudnya apa geng Bawangnya besar Bawang Bawang putih Bawang merah Bumbu masakan Atau Bumbu dapur Apa itu Maksudnya Apanya yang besar Itu apanya kalian kalau komentar yang jelas dong ya apanya yang besar bangladis tuh apanya yang besar kakinya yang besar bajunya yang besar atau apa gitu loh memang babi ya intinya begitu ya kemarin itu ramai komen seperti itu ya tuh handphone boleh digunakan ya yang keempat ini nah mereka wajib mendapat delapan jam rehat yang berterusan ya jadi kurang enak apa kerja ikut sama dokter C ini ya Indonesia ini sama Filipina ini ternyata ambil masanya ini beda kayaknya lebih lama lebih lama Filipina nah daripada yang mid Indonesia itu ya Nah ini jika bilang mid Indonesia saya set kerja ya takkan kan saya tak bagi dia pegang phone ya kan ya seromatis when made Filipina saya pegang phone jadikan kalau yang pegang handphone hanya made Filipin sementara Indonesia enggak dikasih handphone kan gimana kan nanti takutnya kan ada perasaan kecemburuan karena gimana sih yang sudah di Filipina aja boleh pegang handphone masa gua enggak boleh tapi di sini saya lihat dokter sini sebisa mungkin dia berlaku adil ya kan entah kan made Indonesia saya takkan off day bila made Filipina saya off day nah itu ya kan nah akhirnya suatu hari ini made Indonesia tahu resit transfer yang diterima oleh made Filipina ya yang gaji made lebih daripada dia dan dia minta lebih tapi kami tak turuti ya kan awalnya begitu jadi when you have to helpers of different countries with different policies nah di sini ini menar hal geng ya ini menarik mestilah kina kina mestilah kita kena ikut yang mana yang lebih human ya yang lebih manusiawi yang mana ini polisius dari Filipin atau polisius dari Indonesia ya kan dan dokter si ini lebih memilih polisius dari Filipin itu geng ya lebih memilih manusiawi yang itu ya n kenapa dia tidak mengambil mid Filipina seorang lagi ya agak susah katanya gengnya karena harus fresh masuk ikut bicara halal itu mengambil masa hampir 6 bulan nah jadi agak susah ya itulah mid Filipina beragama Christian and for Christian doke for employers Oke Rikolares dekomenten Oke jadi saya lihat di sini dua met ini agamanya berbeda ya mid Filipina ini dari Christian sementara mid Indonesia ini agamanya pasti Islam dia melakukan seperti itu dan mencoreng nama baik Indonesia mencoreng agama Islam pula ya ini kan aduh sakit ini ya sakit ini aduh apakah sebegitu menggatalnya apakah sebegitu tidak kuat menang nafsu sehingga harus dilakukan saat itu juga di tempat itu juga ya langsung saya seperti saya katakan di video sebelumnya ya daripada lu harus berbuat hal-hal yang haram yang kecil macam binatang itu kenapa enggak keluar aja sekalian gitu lu geng ya maksud aku begitu ya pokoknya saya membenarkan hal itu benar Bu itu salah ya tapi daripada lu melakukan disitu di tempat kerja lu satu bilik dua orang buat project dua orang dua empat orang di tengah-tengah ada baby gila enggak tuh ya kan ya daripada lu begitu ya lu keluar sekalianlah maksudnya ambil masa satu jam dua jam ya kan sewa hotel berapa tak sampai 100 ringgit setel selesai haa kerja balik lagi enggak ada masalah daripada begitu ya kan aduh padahal saya inget inget perkataan dokter sebelumnya ya bahwasannya saya memperlakukan meds saya sebagai manusia ya sangat manusiawi tetapi meds saya memperlakukan anak saya ya ini mendedahkan atau istilahnya mengajarkan cara binatang nah itu kan sangat menampar sekali ya kata-kata dari dokter itu ada betulnya juga geng iya kan nah ini sangat-sangat disayangkan ya karena orang-orang seperti inilah pusak nih ya para pekerja Indonesia yang ada di Malaysia geng ya mungkin mereka tak lagi panjang akal but I was wrong ya nah ini jadinya bukan salah agensi bukan salah keluarga negaraan tapi salah individu itu sendiri seperti yang saya katakan tadi geng ya di Malaysia itu saya tahu sendiri ramai orang Indonesia yang bekerja sangat-sangat jujur ya totalitas berjuang mencari nafkah jauh dari kampung jauh dari rumah jauh dari keluarga untuk siapa ya untuk keluarga mereka geng ya mereka sudah totalitas bekerja siang malam demi keluarga ya tapi rame juga disana orang Indonesia yang mungkin datang secara haram lah gak niat kerja tapi juga ramai ya jadi diselesai lain agak bisa juga ramai orang Indonesia yang kerja secara baik secara totalitas secara baik aturannya ya tapi di Malaysia ternyata rame juga orang Indonesia yang buat hal-hal ya itu ya jadi ah bukan rahasia umum deh itulah geng ya salah individu sendiri ya betul pailah baik nah ini meskipun dilayan baik kalau dia nak pijak kita dia akan pijak nah ini satu kata-kata yang cukup menampar sekali ya dari dokter sehazril ini geng ya Aduh jadi mungkin kedepannya ya eh harus harus lebih bijak atau maksudnya itulah harus lebih berhati-hati mungkin ya dalam memilih karyawan atau pegawai atau meet lah ya meet lebih hati-hati karena ini urusannya nih kerjanya udah di dalam rumah kalau mungkin pegawai toko pegawai kedai atau mungkin anda seorang bos ya punya punya kilang punya pabrik ya it's ok meskipun kerjanya dari Bangladesh atau dari Indonesia dari Filipin karena mereka kerjanya di tempat ada bekerja di perusahaan ya di kilang tidak di rumah nah yang lebih fatalnya ini ini orang kerja masuk di lingkungan anda di rumah anda dok nah di rumah anda guys ya jadi di rumah itu ada barang-barang pribadi anda ada handphone anda ada mungkin berapa berharga seperti duit jam tangan ya watch lalu ada anak-anak anda ya kan jadi itu lebih-lebih sangat di apa istilahnya lebih hati-hati lagi ya dalam memilih tenaga kerja apalagi tenaga kerja asing geng ya dan ketika saya melihat fenomena ini geng ya ternyata ya keren juga nih Malaysia kerennya apa tenaga kerja impor ya ternyata bukan hanya dari player bola sepak aja geng ya player impor ya kan ternyata sampai meet pun juga impor geng ya ini luar biasa sih kalau menurut saya karena fenomena di Indonesia ini nggak ada geng atau mungkin ada tapi sangat jarang sekali ya kita dapat membantu meet ya kita carinya di kampung-kampung ya kan mbak-mbak siapa yang mau jadi pembantu helper meet boleh silahkan datang ke rumah gitu kan itu nggak mungkin kita impor ya karena karena kesannya kalau impor itu mewah sekali geng itu pikiran pembantu saya sih ya jadi fenomena tenaga kerja pembantu helper atau meet di Indonesia impor itu kayaknya kayaknya jarang-jarang berlaku gitu ya ya kan nggak ada jarang sih tapi aku aku tak pastilah kalau di sana ada atau tidak tapi jelas fenomena itu jarang sih ya misal kalau ada orang kaya di kampung saya nih wah pembantunya orang mana orang Malaysia atau mungkin orang Filipin atau mungkin orang Bang Nades nggak ada geng ya dari mana ya pasti dari Indonesia video ini yang saya temukan di Malaysia sih geng ya jadi pembantunya aja helpernya aja nih impor geng ya nggak nggak gitu kayak ini hanya hanya omong kosong lah ya istilahnya hanya pertanyaan bodoh dari saya ya pertanyaan saya seorang saya adalah kira-kira kalau mengambil atau kerja sebagai membantu atau meet apakah harus dari impor geng maksudnya soalan saya apakah nggak bisa ya cari orang kampung sesama orang berwarga Malaysia apakah bisa tak nah itu mungkin lebih selamat geng ya kalau sama-sama orang Malaysia geng ya kalau memanglah sudah sekacau itu sudah tidak seselamat itu memperkerjakan meet ya impor ya mungkin apakah tidak ada jalan lain seperti mencari seorang meet yang sama-sama berkeluargaan Malaysia ya apakah nggak bisa kalau pun bisa apakah mungkin geng Nah itulah ya kan kan mungkin bisa komen di orang komentar Oke re ya sepertinya cukup sudah ya untuk video kita kali ini terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir dan saya minta maaf apabila kalau ada keselamatan kata-kata baik dari video sampai di akhir video nanti biasanya kalau ada video menarik ya mungkin beli saya Erickson ya orang beli follow sosial media saya kirim videonya di sini nah dan akhirnya saya waktunya dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ingat ya kesalahan bukan terletak di negaranya tetapi adalah dari individu itu sendiri dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I love you Indonesia bye bye re selamat menikmati